Hai semua, jumpa lagi di Funners Kali ini kita akan belajar mengenai prosedur pemeriksaan kapilari refill time atau tes pengisian kapiler Kapilari refill time atau CRT adalah pemeriksaan sederhana untuk mengukur perfusi arteri di jaringan perifer atau kapiler Lalu bagaimana cara memeriksa kapilari refill time? Pemeriksaan CRT dilakukan dengan menekan kuku atau ujung jari kurang lebih selama 5-10 detik Saat ditekan, dasar kuku atau ujung jari akan berubah warna menjadi pucat atau putih Karena pembuluh darah kapiler tadi tertekan dan kolaps untuk sementara waktu Dan ketika tekanan dilepas, maka warnanya akan kembali normal ke warna kemerahan dalam beberapa detik Karena peredaran darah kapiler kembali lancar Untuk beberapa kondisi yang khusus, misalnya pada bayi baru lahir, maka kapilari refill time bisa dilakukan di area sternum atau dahi Pada pemeriksaan CRT, bisa dikatakan hasilnya normal jika kembalinya warna pucat menjadi kemerahan pada area yang ditekan kurang dari 2 detik Jika lebih dari 2 detik, maka bisa dikatakan abnormal dan perlu dilaporkan segera Kapilari refill time yang memanjang atau yang lebih dari 2 detik dapat ditemukan pada klien yang mengalami dehidrasi Dan klien dengan perfusi perifer yang buruk Seperti penurunan kardiak output karena shock atau gagal jantung Pemasangan gips yang terlalu ketat Penyakit vaskuler perifer dan hipotermia Sekarang, kita mulai prosedur pemeriksaan kapilari refill time Pemeriksa harus mencuci tangan dulu sebelum memulai prosedurnya Kemudian, ketika bertemu dengan klien, verifikasi identitasnya Perkenalan diri pemeriksa dan juga jelaskan prosedur yang akan dilakukan Setelah klien menyetujui untuk dilakukan tindakan, maka pemeriksa bisa memilih jari yang akan dilakukan pemeriksaan CRT Pilih area jari yang tidak memakai kuteks pada kukunya Dan jika klien memakai perhiasan atau jam tangan yang penggunaannya terlalu ketat Sehingga dapat menekan aliran darah Maka dapat dilepas dulu atau pindah ke bagian jari pada sisi yang lain Posisikan tangan klien berada di level yang sama atau lebih tinggi dari jantung Sebelumnya, observasi dulu warna kuku atau bantalan jari sebagai referensi Lalu tekan kuku selama 5-10 detik Kemudian lepas tekanannya dan observasi berapa waktu yang dibutuhkan oleh jaringan untuk kembali pada warna normal Pemeriksa bisa melakukan langkah yang sama pada pemeriksaan CRT yang menggunakan bantalan jari Setelah mendapatkan hasil pemeriksaan, pemeriksa bisa menyampaikan hasilnya pada klien lalu mencuci tangan setelahnya Jangan lupa untuk mendokumentasikan prosedur tindakan yang baru saja dilakukan ya Nah, demikian prosedur pemeriksaan kapilari refill time atau CRT Semoga kamu menjadi lebih paham dan bisa mencoba mempraktekannya Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi